Pemirsa Saudia Ekonomi kembali kita lanjutkan, saya kembali kepada Pak Pardede, salah satu dari arahan Presiden dalam pengelolaan APBN 2018, Pak Pardede, adalah alokasi anggaran sebesar 20% untuk sektor pendidikan. Ini kalau kita hitung, dana abadi ini pada tahun 2030 akan mencapai 400 triliun rupiah. Kalau menurut Anda sebetulnya, ini sebetulnya bagian dari pengelolaan anggarannya efektif atau tidak sebetulnya? Efisien atau tidak? Jadi persoalan efisien atau tidak efektif atau tidak efektif itu sangat tergantung kepada nanti hasilnya seperti apa. Nah memang kita ini tertinggal sekali dari sisi pendidikan. Kemampuan daripada murid, kemampuan daripada lulusan SMA, kemampuan daripada bahkan lulusan universitas kita ini, boleh saya katakan cukup rendah. Di dalam bersaing dengan berbagai negara di dunia ini. Nah kalau uang ini dipakai dalam rangka mengejar ketertinggalan, itu bagus. Tapi kalau uang ini tidak dipakai atau hanya bisnis as usual seperti yang kita lihat sekarang ini, itu menjadi sayang. Nah itu pertanyaannya. Kita ini mempersiapkan diri untuk berkompetisi di dalam era globalisasi ini, di mana kemajuan teknologi demikian cepat sekali. Apakah manusia Indonesia siap menyongsong itu atau tidak? Nah yang tadi disebutkan 480 triliun ini, dana abadi itu digunakan untuk apa? Nah itu persoalannya. Sama saja tiap tahun, kita sudah sebutkan 20% dari anggaran pendidikan kita. Saya kalau ketemu dengan orang asing ya, orang luar negeri, bangga sekali kita menyatakan itu. 20% dari APBN kita untuk pendidikan. Hebat katanya. Tapi kalau ditanya, lihat saja ranking kita dalam PISA, kemampuan kita melakukan analytical. Itu masih rendah. Berarti apa? Dana 20% dari APBN ini pun menjadi sia-sia kalau tidak tercermin dari kemampuan daripada siswa kita. Nah ini berarti kuncinya kembali lagi kepada pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, atau apa untuk betul-betul mengelola 20% ini supaya betul-betul digunakan untuk kemajuan? Semuanya. Jadi pemerintah pusat, Departemen Pendidikan, Departemen Agama ingat. Karena di Departemen Agama juga banyak ini. Kemudian juga Pemda. Harus bersama-sama. Bahwa faktanya ada beberapa daerah yang bisa maju. Tapi tidak secara keseluruhan. Itu yang saya katakan tadi. Memang faktor bupati atau gubernur sangat menentukan sekali di situ. Nah ini berarti untuk membuat para bupati ini yang katakanlah mungkin tidak kooperatif dengan pemerintah pusat. Harus ada insentif mekanismenya. Mekanisme insentif itu harus ada reward and punishment. Kalau dia tidak melakukan apa-apa dan tetap sama yang diperoleh terus setiap tahun, tidak ada insentif buat dia. Jadi kalau dia berbuat lebih baik, kinerjanya terukur dan kinerjanya lebih baik, jadi dikasih insentif. Kalau dia tidak bekerja dengan baik, outcome-nya tidak kelihatan dengan baik, kinerjaan tidak baik, dikurangi. Harus begitu. Saya ke dunia usaha lagi. Pak Sani sekarang kalau dari dunia usaha sendiri, kalau melihat mau menginvestasikan ke sebuah wilayah begitu daerah, lalu kemudian mungkin kepala daerahnya menjadi salah satu pertimbangan. Baik itu yang mungkin terlihat kooperatif dengan pemerintah pusat ataupun yang tidak. Selama ini solusi dari dunia usaha sendiri, kalau ketika menemukan daerah yang mungkin dinilai tidak kooperatif bagi dunia usaha itu seperti apa? Sebetulnya memang kita tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Karena itu kondisinya kan memang itu kita tidak bisa masuk. Lari ke wilayah yang lebih ramah atau bagaimana? Sebetulnya sebelum memilih lokasi tempat di mana kita melakukan kegiatan investasi, memang itu salah satu hal yang kita lakukan penilaian yang cukup mendalam. Itu bisa dilihat dari misalkan masalah besaran daripada tingkat upah. Biasanya kalau kepala daerah yang terlalu mudah memutuskan, karena mungkin tekanan dan desakan dari pihak-pihak tertentu, itu bisa kelihatan. Berarti daerah tersebut mungkin kurang ramah terhadap investasi. Tapi dari dunia usaha sendiri, solusinya dari Anda kira-kira untuk membuat kepala daerah ini paling tidak mau mendengarkan sektor swasta, betul-betul memajukan, itu kira-kira apa itu? Pak Sani. Ya pertama kita coba kan, tentunya dalam hal ini Kadin dan Apindo setempat berusaha untuk memberikan pemahaman pentingnya daya saing. Sehingga melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagaimana bisa mendorong supaya kita lebih kompetitif. Paling tidak itu yang kita bisa lakukan. Tapi sebenarnya kepala daerah ini paham dan tahu betul bahwa sebetulnya dunia swasta ini penting sebetulnya untuk daerah. Harusnya. Misalkan sekarang ada program yang kemudahan investasi langsung konstruksi oleh BKPM. Ya kita beberapa kawasan industri yang ada di daerah tertentu, kita meng-approach kepala daerahnya. Yuk kita ikut sama-sama. Karena ini kan program klik itu kan diberikan ke kawasan-kawasan industri atas dasar kesepakatan pimpinan daerahnya. Bahwa dia setuju dengan BKPM bahwa setelah izin prinsip dari BKPM dikeluarkan, daerah boleh merespon dengan investasi oleh pelaku usaha itu bisa langsung dilakukan. Sementara perizinan daerahnya itu dilakukan secara paralel. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Oke baik, kita akan bahas. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan bahas usaha jadah berikut. Pemirsaat Ekonomi Kasegera kembali.